Pemirsa masih di IDX Inclusion Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Sampilihan pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom Pemirsa direkomendasikan baik, support dari Telkom ada di 3.000, resistennya hingga ke 3.500, Astra International 4.350 hingga ke 4.750. Perbankan BKBRI tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, supportnya di 4.700, resisten hingga ke 5.000, BMRI supportnya di 6.000, resistennya hingga ke 7.000 juga direkomendasikan baik. Telkom, Astra International, BPRI dan BMRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo, Head of Investment Nawasena Abi Praya Investama. Pak Kiswoyo, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama Pak, ada Telkom direkomendasikan baik. Analisisnya untuk Telkom Pak, baik di level berapa? Telkom ini sebetulnya kalau dilihat sudah dekat, sudah di bawah ya masih, ceritanya masih belum naik lah. 3.000 itu menjadi level support kuat, tapi ini sudah susah bergerak di bawah 3.000 lagi, jadi di area 3.000 sampai 3.000, di bawah 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 3.000, itu adalah hal yang menarik di kelihatan. Karena kalau turun lagi di bawah 3.000, tapi akhirnya akan berhasil di bawah 3.000. Baik, Pak Kiswoyo, level tertinggi sebelumnya di 3.200an Pak, sebenarnya resisten berapa yang akan ditembus oleh Telkom ketika posisi secara teknikal akan melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi lagi? 3.500, di bawah 4.000 lagi. Dari resisten Anda saat ini begitu ya Pak? Betul. Baik, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, Pak, terkait dengan Telkom. Bapak Andi dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan Telkom, nyangkut di 3.500, apakah masih layak di haul sampai dengan akhir tahun ke depan? Analisisnya Pak Kiswoyo? Di bawah saja, nggak apa-apa, karena itu kan juga ini sahabat bagus, DVD-nya juga gede, cash flow-nya juga bagus, jadi saya bilang dari sektor telekomunikasi, operator telekom terutama, yang paling profitable dan selalu bagi DVD-nya rutin selalu tunggu terus ke analisaan. Corona adalah PT telekom, jadi saya bilang simpen saja, kalau mau average down nanti, kalau turun di bawah 3.000 kemarin harusnya average down, tapi kalau sekarang udah terlanjut naik di atas 3.000, yaudah tahanannya sih, karena kalau average down kayak terlalu mepat ya di bawah di kanan. Baik, di haul saja, untuk pertanyaan, Bapak Andi dari Medan, Medco, nyangkut di 3.500, hari ini Telkom rekomendasinya baik, supportnya di 3.000, resistennya pas di posisi harga Pak Andi dari Medan di 3.500 rupiah perusahaannya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Langsung saja kita ke Astra International, Pak Kiswoyo, baik di level berapa untuk KSI? Lalu AstraZeneca sebetulnya di level-level sekarang juga menarik, baik, karena sudah di bawah 4.500 ya, di bawah 4.500 itu level, apa ya, baiknya level sangat aman untuk baik, karena ini kalau lihat, keanggap saja net profitnya dia tahun buku ini sama dengan tahun buku kemarin, artinya dengan dividennya akan diperima itu kurang lebih nanti bisa di atas 10%, jadi ini dividennya cukup besar juga. Potensi harganya harusnya adalah akan naik ke arah sekitar 7.000an. Jadi memang kemarin ada gosip, ada rumor bahwa AstraZeneca grow, tapi uang cashnya banyak. Ada isu bahwa jargin yang memiliki AstraZeneca, jadi dari Singapore itu ada dua pilihan, katanya akan menjualnya, atau akan dijadikan cash cow. Apapun pilihannya adalah, kalau mau di-mau dijual, karena uang cashnya sangat banyak di dalam AstraZeneca sebagai pengendali, saya lihat harusnya mungkin AstraZeneca dipaksa untuk uang cashnya dibagi sebagai dividen dulu. Oke. Uang cashnya sudah habis, barusan dia akan dijual. Sama seperti dulu TMASEC menjual bank dana mon ke miskinisi Jepang, dan Jepang DMASEC menjual BID ke MyBank yang menjadi MyBank Indonesia. Itu, jadi, atau kalau misalnya nggak mau dijual pun, akan dikepesin. Alinya uang cashnya nggak boleh membuk banyak-banyak di bagikan, seperti di bagian gini. Pak Kiswayo, level 7.000 ini target sampai kapan, Pak? Cukup lebar dari level penutupan hari ini? Nah, karena itu harusnya bilang kalau akan bagi dividen besar, harusnya harganya akan naik tinggi lagi. Oke. Tangan pemicu, seperti itu. Baik. Dari Astra International kita beralih ke BBRI, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, BID level berapa, Pak Kiswayo? BBRI, sebetulnya saya sih lebih suka kalau bisa ada dekatnya area 4.600 ya. Kalau bisa sih di bawah 4.700 lah, gitu loh. Tapi kalau sekarang ya sudah agak tinggi, seperti itu. Jadi kalau Best Buy-nya memang area 4.500, 4.600 ya. Kalau maksa di bawah 4.800 lah, seperti itu. Baik, terakhir untuk BMRI, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Best Buy di level berapa untuk BMRI? Bang Mandiri, sebetulnya Bang Mandiri. Bang Mandiri, Best Buy-nya sebetulnya di level di bawah 6.000. Tapi kalau maksa sekarang ya mungkin mungkin mau bisa tumbuh di bawah 6.200. Baik, analisis untuk pasal pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, Astra International, BBRI dan juga PMRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswayo, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Kiswayo. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama menanyakan Mika. Pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Menanyakan Mika, sudah entry di angka 2.910, Pak. Artinya hari ini profitnya masih tipis begitu. Penutupan hari ini 2.940 melemah di 2.00%. Bagaimana peluangnya sampai dengan akhir tahun untuk Mika? Ini sebetulnya disayangkan ya, karena dia turun di bawah 3.000. Jadi kalau dia turun di bawah 3.000, kenapa saya turunnya? Jadi dia akan 2.900. Dan diharapkan jangan turun di bawah 2.900. Sekarang turun di bawah 2.900, dia bisa ke arah 2.800. Jadi saran saya kalau misalnya besok, setelah minggu depan, sudah mulai turun-turun lagi, menekani harga modal, dijual. Jadi sekarang kalau turun di bawah 2.900, bisa dalam. Oke, untuk memenimalkan kerugian yang terjadi, begitu Pak Kiswoyo ya. Oke, ada Mika dari Malvin Sihite dari Depok, sudah ambil 2.910. Penutupan hari ini di 2.940 direkomendasikan untuk hal terlebih dahulu. Tapi kalau kecenderungan turun, dipersilakan untuk jual di harga modal saat ini. Karena kemungkinan ketika menimbus level tersebut, tekanan semakin dalam untuk Mika akan terjadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Dava dari Cikarang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Menanyakan M-TEC, Pak. Analisisnya, support dan resisten untuk M-TEC. Berhasil menembus level 4.30, ini bagus. Dia akan menuju ke arah 4.50. Semoga kuat. Kalau bisa cebul 4.50, dia barukan ke arah 500 rupiah. Jadi selama dia masih di atas 4.30, masih sangat-sangat aman. Baik, sayang sekali Dava tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum untuk M-TEC. Penutupan hari ini 4.42. Di menit-menit terakhir, M-TEC ditarik ke atas setelah sebelumnya bergerak di 4.34. Kita peralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham Medco, Pak. Ambil posisi dari 13.15. Ada Ibu Novi dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Medco, 13.15. Ambil posisi. Medco ini kalau sudah cebul di bawah 1.300, sebetulnya agak seram. Karena kalau cebul 1.300, dia ini bisa ke arah 1.000. Mungkin 1.250 dulu sih ada support. Jadi kalau sampai di 1.250, dia bisa balik ke arah 1.000. Jadi diharapkan jangan tembus. Karena kalau tembus di bawah 1.250, dia bisa balik ke arah 1.000 lagi. Penutupan hari ini di 12.85, melemah di 2.28 persen. Ibu Novi punya di 13.15. Support yang harus diwaspade adalah di 12.50. Kemudian PGEO, Pak. Sudah ambil posisi di 12.85, Pak Akiswayo. PGEO ini kalau dia turun di bawah 12.50, harus di jagain. Turun di bawah 12.50, dia bisa ke 1.000 lagi. Harapannya dia tidak tembus di bawah 1.250. Berarti ada dua level ya, Pak, yang perlu diperhatikan. 18.50 tadi untuk MEDCO, 12.50 untuk PGEO yang hari ini ditutup di 12.75, melemah di 0.78 persen. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan dari Bapak Anggiat Butar-Butar ini. Terima kasih juga sudah bergabung. BBKP, analisisnya, Pak Akiswayo? Aduh, BBKP ini saham di bawah, mendekati guacam, hati-hati ya, Pak. Karena biasanya saham-saham ini rentang langsung FCA gitu. Ya, intinya selama dia di atas 55, masih aman. Tapi kalau dia turun di bawah 55, dia bisa ke arah 50 dan tidur lama di 50. Hari ini sempat ke 56, Pak Akiswayo? Gitu, Pak ya. Hati-hati. Karena turun di bawah 55, seterusnya biasanya ke arah guacam, ke arah 50 dan tidur di bawah. Baik, kemudian ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan auto, Pak. Auto? Ya, Astra Auto Parts. Hari ini di 2160, tapi siang sekali Pak Wijang tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa dalam hal ini? Selama di atas level 2000, aman, ini jauh. Di atas yang lagi ada level 2100. Kalau level 2100 masih bertahan, dia masih kuat, dia masih bisa mencoba menuju ke arah level 2250, sampai dengan 2500. Baik. Selanjutnya menanyakan brand, Pak. Mohon support dan resistennya, apakah sudah boleh direkomendasikan masuk dengan pelemahan yang terjadi di beberapa waktu terakhir? Brand ini kalau dilihat di bawah 9000 ya. Di bawah 9000 itu baru aman untuk masuk. Mungkin restnya antara 8500 sampai 9000. Jadi 8000 itu baik, tapi sellnya mungkin di area sekitar 9500 sampai 10.000. Bisa lebih sebesar. Hari ini tertekan cukup dalam 4,23 persen di 9.050. Selanjutnya, baru saja masuk ini, Pak, menanyakan saham Inco beli di 3710. Kalau turun lagi boleh di-average tidak untuk Inco? Inco 3650 menjadi support kuatnya, kalau 3650 jepol harapannya adalah kalau 3600 dan 3500. Tapi harapannya sih nggak mencapai ke area 3500. Jadi sepertinya kalau mau express itu boleh, di bawah 3600 ya, supaya harganya lumayan lah. Express yang 3650 terlalu mepet. Baik. Penutupan hari ini 3690 melemah di 1,60 persen. Level support yang bisa diperhatikan di 3600 sudah ambil posisi di 3710 untuk memenimalkan kerugian yang terjadi untuk Bapak Purnomo yang sudah bergabung. Terima kasih. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa, terima kasih. Sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagakan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Pak Kiswoyo merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Dan pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel You Trustworthy and Comprehensive Investment Referent. Jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku Investor Saham. Saya David Sanofo, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. 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 Terima kasih.